Suatu ketika ada seorang pengemis yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Pengemis itu berkata, saya hanya seorang pengemis ingin meminta sedekah darimu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Aisyah istriku, berikan baju itu kepada pengemis tersebut. Sayyidah Aisyahra, kemudian melaksanakan perintah nabi itu. Dengan hati yang sangat gembira dan ha-hagia, pengemis itu menerima pemberian beliau nabi, dan kemudian ia langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang di pasar itu. Siapa yang mau membeli baju Rasulullah, maka dengan cepat berkumpula orang-orang, dan semua orang yang hadir ingin membelinya. Ada seorang yang buta matanya mendengar seruan pengemis itu, lalu ia menyuruh budaknya agar membeli baju itu dengan harga berapapun yang diminta. Kemudian ia berkata kepada budaknya, jika kamu berhasil mendapatkan baju itu, maka kamu aku merdekakan. Akhirnya sang budak itu pun berhasil mendapatkan baju tersebut. Kemudian baju itu diserahkan kepada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta itu, dengan memegang baju Rasulullah yang didapatinya, orang buta tersebut kemudian memanjatkan doa dan berkata, Ya Rab, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini maka kembalikanlah pandanganku. Masya Allah, dengan izin Allah, spontan orang tersebut dapat melihat kembali sedia kala. Keesokan harinya, ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku ingin mengembalikan baju anda sebagai hadiah dariku. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Saidah Aisyah Ra, Perhatikanlah baju itu wahai Aisyah istriku. Dengan berkahnya, baju itu telah mengkayakan orang miskin, menyembuhkan orang yang buta matanya, memerdekakan hamba sahaya dan kembali lagi kepada kita. Subhanallah. Terima kasih.